adalah mie yang terbuat dari tepung biji salam. Kami memiliki 3 tahap. Tahap pertama adalah proses pembuatan tepung biji salam. Tahap kedua adalah proses pembuatan mie biji salam. Dan tahap ketiga adalah uji mie biji salam. Prosedur untuk pembuatan tepung biji salam dapat kita lihat dalam slide berikut. Yang berikut adalah pembuatan mie biji salam. Metadol pengumpulan data. Dari penelitian kami, kami memperoleh 3 data. Data pertama adalah data uji kanduman kimia. Data kedua adalah data uji organoleptik. Serta data yang terakhir adalah data uji ketahanan. Hasil penikian. Berdasarkan penikian yang dilakukan, kita bisa dapat dimanfakan sebagai alternatif dan berbuatan. Dibutuh dengan kecilan kanduman uji organoleptik serta uji ketahanan. Dan di tabel yang paling adat, kesempatan kandungan kimia pada karbohidrat. Lalu maka ada uji bisik salam. Hampir setara dengan selam isi yang kandungan nasi. Salah satunya adalah kandungan kimia karbohidrat. Padahal ini disisal 28,3%. Sedangkan pada nasi 27,6%. Salah satu keunggulan lain dari kimia bisik salam adalah pengandung antioksidan. Pemandung antioksidan adalah satu senyawa yang akan menangkap harika bebas. Harika bebas adalah suatu molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan. Matrium hanya dimiliki oleh istan sebesar 433,24 militer. Data kedua adalah berbandingan uji organoleptik bisik salam dengan istan. Kita mendapatkan 4 parameter, yaitu parameter kekenyalan, kelembutan, tekstur, serta warna. Parameter kekenyalan ini bisik salam kenyal. Parameter kelembutan ini bisik salam lebih lembut dibandingkan kekuatan. Parameter tekstur ini bisik salam halus. Parameter warna ini bisik salam cemlat. Warna cemlat adalah menjadi salah satu sirihan dari kami. Dari ini yang pakai asli. Dan ketiga adalah ketahanan ini bisik salam. Ketahanan ini bisik salam satu hari, sedangkan ini setan dua hingga tiga hari. Mengapa mi bisik salam lebih lebih komponisi? Karena mi bisik salam kami tidak memandu bahan pengawet matrium. Matrium adalah suatu bahan pengawet yang diantun oleh badan pengawet kebat dan berpada. Simpulan dari penelitian kami adalah tiga, mi bisik salam dapat memanfaatkan sebagai alternatif bahan pembuatan mi. Kedua, mi bisik salam memiliki kandungan karbohidrat, protein, dan kaya yang bosan kepadu. Dan yang terakhir, mi bisik salam memiliki ketahanan yang lebih sikatnya selama satu hari. Saat ada penelitian kami, yang pertama adalah perlu dikembangkan penelitian lain yang mengeksplor buah khas bakalai. Salah satunya adalah salam. Kedua, mengembangkan berbagai macam bahan pengawet yang berasal dari lima buah salam. Dan yang terakhir adalah perlu dianggungkan pemanfaatkan riba lain yang ada di masyarakat menjadi suatu barang yang berhidupkan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan kami, silakan. Dan kami bersilakan, beban juri untuk menanggap. Terima kasih. Saya sangat manusia sekali jika menemukan kesalahan ini. Anggung dekatan mau berhasil, memang akan menjadi pakanan alternatif selain nasi. Karena selainnya perbandingannya, Pak Bucat dan Pemotif yang lebih tinggi. Yang saya tanya-tanya, ini yang ditampil, ini kan, ini biji saranya, ini sudah dicampun sama tepung ribu dan gaji. Apakah padahal berjadir bubuk, bubuk kami yang saja biji saranya, bubuk yang ditampun, bubuk itu karbohidrat dan proteinnya, apakah bubuk tidak pernah kasih? Yang pertama. Yang kedua, apakah pernah asli sobat salah ini tidak bisa dilubah. Karena kalau melihat dari mana kita akan kalah dengan jaya tariknya dengan pincel karena serang makannya kita bingung serang detalian saja talent kalau yang sokong yang ditanseng kejalanan Jawa itu karena apa kasetnya lebih tinggi saja terima kasih makannya itu daripada yang jalan Jawa itu terima kasih atas pertanyaannya kami akan mengusaha berjawab sebelumnya jika kami tidak menggunakan tepung tepung terigu tidak begitu berpengaruh kandungannya tidak begitu berpengaruh kepada biji salak kami karena sebelumnya biji buah salak mengadu karbohidrat sebesar 38,9% protein 4,22% lemak 0,48% phenol 0,176% serta antioksidan sebesar 0,4596% dan warna hitam dari ini tersebut tidak akan kami hilangkan karena warna hitam dari ini tersebut akan menjadi ciri hasil diri dari biji salak yang kami hasilkan karena selain itu kami ingin mengembangkan varianti baru yang sehat bagi masyarakat kemudian mengenai rasa apakah ada beberapa macam rasa untuk mie biji salak ini berhasil pada mie biji salak tapi tentang ini rasa original original rasa biji salak tidak ada mie biji salak rasa jeruk 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 tidak bisa jujur tidak bisa rasa mie yang jelas yang terbaru rasa uang bisa dikembangkan secara ekonomis atau tidak menurut kalian menurut kalian nilai sudah baca dari prosedurnya ini kan agak sulit melalui perutusan bulu kemudian pengupan pengelupasan bulunya kemudian yang dihasilkan tidak banyak atau menjadi tepung mie salak kira-kira bisa dikembangkan secara ekonomis atau tidak bisa bersaing tidak dengan mie instan kecuali bisa kamu dijual dengan harga mahal kalau dia punya kelebihan misalnya ya untuk obat atau apa itu masyarakat tertarik terima kasih terima kasih atas pertanyaannya kami akan berusaha menjawab justru mie kami pasti lebih bisa lebih ekonomis karena mie kami memanfaatkan limba selain itu mie kami terdapat sebuah sebuah antioksidan yang tidak dimiliki oleh mie instan jadi ya itu menurut peserian tadi judul aja ditegaskan saja apa kelebihan kefaat atau penci salat atau apa sehingga menjadi blablabla gini dari proses pembuatannya ini kan memerlukan beberapa tahapan-tahapan ini kan kalau misalnya kamu menyebabkan dari segi ekonomisnya ini untuk upah kerjanya kan menjadi maal jadi meskipun kalian yang buat upah kerja itu juga harus dihitung jangan hanya melihat dari biji salat yang terbuang saja kemudian ada perebusan selama sekian itu juga perlu gagal sebagainya jadi bisa dikembangkan secara ekonomis atau tidak bisa menurut kami bisa karena hal tersebut sebanding dengan kandungan yang cukup tinggi tersebut 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 kembangkan 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 baiklah dengan mampu sekalian jadi dari sisi burung ibarat agak cara-cara lainnya lebih singkat dan lebih komis untuk memaksa bisnis saya menjadi sebagus terus yang saya sorogi yang pertama banyak hari kecil saja perlu dibuka pada halaman 8 halaman 8 karya tulis kalian pada dia itu apa maksudnya anak-anak jeling-jeling anak-anak kawo kesimpulian masudur itu masudur bisa banyak cara tulis saja mungkin terima 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 oke kemudian yang berjalan dalam akhir dalam halaman 21 iya mantap anget fungsinya untuk apakah kalian mengidarkan anget disitu lalu dianalisa hasil anget fungsinya untuk apa itu terima kasih atas pertanyaannya rakyat kandung saya menjawab fungsi dari Jadi agar perangkat penelitian kami yang melakukan adalah untuk mendukung Mibisi Salah yang, untuk mendukung hasil data dari Mibisi Salah tersebut. Seberapa banyak konsumsi dari siswa-siswa satunya negeri berlega itu konsumsi Mibisi Salah. Oke, untuk memuatkan sehingga kalian yakin akan meneliti itu. Perangkat penelitian, oke. Mungkin itu dari saya. Jadi kalian melaksanakan uji, ini ada sertifikat pengujian dari UNEN. Ini memang teman-teman kalian melakukan untuk dikirim Mibisi Salah, muncul hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih. Bisa dilihat di Instagram kami. Bisa dilihat ini. Silahkan diakhiri. Terima kasih. Sekian resumtansi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.